Persija sekarang gak hanya bisa menyerang dari saya, tapi juga dari tengah. Bagaimana tanggapan Kurt terhadap itu setelah, dan setelah Maman keluar pertahanan Persija keteteran, lalu sektor back kanan jadi incaran serang lawan. Bagaimana tanggapan Kurt? Silahkan Kurt. Ya, dalam sebab bola tentunya ada, ada apa ya, ada kadang-kadang ada pemain yang tidak dalam perform, kadang-kadang kalau ada pemain yang kalau ditekan dia panik, tapi semuanya itu menjadi catatan saya untuk ke depannya, supaya dalam tekanan-tekanan mereka tidak boleh panik, tidak boleh gerasa gurusu ya dalam istilahnya, sehingga pertahanan kita lebih baiknya ke depan. Mengenai Maman, Maman pemain senior, pemain yang bagus, dengan keluarnya Maman tadi kita sedikit keteteran, boleh saya katakan bahwa goal diciptakan oleh Persija tadi adalah salah satu kesalahan dari kita sendiri ya, sehingga Persija bisa buat goal. Saya pikir untuk ke depannya saya harap Maman bisa sembuh cepat ya, sehingga dia bisa memimpin pertahanan kita di pertandingan-pertandingan berikutnya. RK Media yang ada pada malam hari ini, ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup. Sudah dijin-dijin Kurt. Persija sekarang nggak hanya bisa menyerang dari sayap, tapi juga dari tengah. Bagaimana tanggapan Kurt terhadap itu setelah, dan setelah Maman keluar pertahanan Persija keteteran, lalu sektor back kanan jadi incaran serang lawan, bagaimana tanggapan Kurt? Silahkan Kurt. Ya, dalam sayap bola tentunya ada, ada apa ya, ada kadang-kadang ada pemain yang tidak dalam perform, kadang-kadang kalau ada pemain yang kalau ditekan dia panik. Tapi semuanya itu menjadi catatan saya untuk ke depannya, supaya dalam tekanan-tekanan mereka tidak boleh panik, tidak boleh gerasa gurusu ya dalam istilahnya. Sehingga pertahanan kita lebih baiknya ke depan. Mengenai Maman, Maman pemain senior, pemain yang bagus. Dengan keluarnya Maman, tadi kita sedikit ada keteteran. Boleh saya katakan bahwa goal diciptakan oleh Persija tadi adalah salah satu kesalahan dari kita sendiri ya, sehingga Persija bisa buat goal. Saya pikir untuk ke depannya saya harap Maman bisa sembuh cepat ya, sehingga dia bisa memimpin pertahanan kita di pertandingan-pertandingan berikutnya. RK Media yang hadir pada malam ini, ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup. Terima kasih, Kurt. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.